Halo ya kita ketemu lagi ya rekan-rekan traders kali ini saya akan ceritakan satu istilah yang ngetrend populer di kalangan trader-trader luar negeri ya yaitu sebuah kata yang sebenarnya bermakna dalam tapi itu jangan sampai terjadi pada kita sebagai trader ya yaitu adalah FOMO ya FOMO ini sangat ngetrend sekali di kalangan trader di luar negeri ya FOMO apa itu FOMO FOMO itu fear of missing out kalau bahasa sederhananya dicadikan bahasa Indonesia nya itu takut ketinggalan trend takut ketinggalan opportunity takut ketinggalan peluang seperti itu nah FOMO ini itu sangat erat kaitannya dengan psikologis kita sebagai seorang manusia dan tentunya di dalam hal trading psikologis itu sangat penting untuk dijaga agar tetap balance ya ketika psikologis ini sudah mulai terguncang tidak balance itu akan mendorong pemikiran kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan kalau kita tidak action sekarang itu kita akan ketinggalan kita akan bisa tidak dapat profit ya seperti itu kita akan wah nanti loss nya tambah banyak ya atau enggak dapat profit nih gimana nah biasanya orang yang sudah kena FOMO ini ya itu mereka sudah tidak ada lagi pikiran objektif pikiran objektifnya itu sudah berkurang sehingga kalkulasi terhadap resiko itu sudah nggak dipakai sehingga apa yang mereka pikirkan itu hanya apa yang akan terjadi nantinya padahal itu masih belum tentu terjadi ya FOMO fear of missing out ya hal-hal ini sudah sering sekali kita lihat banyak banyak terjadi ya di dalam kehidupan bukan hanya tentang trading ya contoh Anda mungkin masih ingat tentang hype nya booming nya batu akik ya kan wah harga batu akik dari yang harganya murah sekali terus tiba-tiba viral ke viral kemana-mana wah satu miliar ratusan juta puluhan juta seperti itu ya lu semua orang berbondong-bondong terjun ya ke dalam dunia batu akik kemudian ada juga kalau mungkin Anda masih ingat tren tentang binatang yang katanya bisa bermanfaat yang dijadikan obat tokek ya wah itu diburu orang ya sampai ke hutan-hutan apa segala macam es buru orang lah ya kalau zaman dulunya lagi ada ikan apa namanya lohan wah ini ada tulisannya nih di badannya wah ikan lohan harganya naik dan semua orang berbondong-bondong biara ikan lohan seperti itu ya Nah itu adalah hal-hal yang 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 terjadi ya bukan cuman dalam soal trading ya kalau dalam soal yang berberapa namanya bersinggungan dengan trading itu ada kenaikan harga properti yang gila-gilaan ya pada tahun 2012 sampai dengan 2015 seperti itu ya harga properti naik gila-gilaan terus setelah itu di 2015 ketika inflasi Indonesia naik dan pertumbuhan ekonomi melandai wah harga properti anjlok seperti itu mau jual susah cari pembeli susah ya yang tadinya laku kayak kacang goreng ya kan apalagi kalau buka klaster baru itu seorang sampai ngantri ngantri pakai nomor ya kan bela-bela nih subuh-subuh datang hanya untuk supaya dapat antrian paling depan untuk milih kapling yang mana ya kan seperti itu sudah nggak ada lagi ketika di 2012 hal-hal seperti itu ya karena harga batubara anjlok banyak pengangguran di sektor di sektor tambang ya di kota saya itu langsung banyak rumah-rumah yang tadinya gampang sekali cari penyewa tiba-tiba tidak tersewa bahkan sampai sekarang juga tidak tersewa yuk ya saya nyari Ruko tahun 2016 buat disewa ketemu satu tempat bagus dia minta 100 juta saya nawar 90 dia enggak kasih tahun 2016 sampai dengan hari ini Ruko itu belum pernah ada yang sewa 4 tahun hilang percuma begitu saja ya itu itu yang terjadi saya enggak tahu di kota anda yang jelas kalau saya lihat di kota saya seperti itu ya jadi fear of missing out kemudian itu tadi sektor properti lalu yang juga terjadi adalah di Bitcoin kalau anda masih ingat ya Bitcoin itu pada sebelum tahun 2017 orang enggak terlalu banyak yang tahu apa itu Bitcoin tapi begitu masuk ke 2017 pertengahan mulai itu ya mulai orang-orang apa sih itu Bitcoin Bitcoin karena harganya udah naik nih dari 700-an ke 2.000 US 2.700 US dollar ya kemudian di akhir tahun 2017 wah gila-gilaan tuh semua orang membahas Bitcoin 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 kenapa ya karena Bitcoin nya naik dari harga cuma 700 di awal tahun naik sampai hampir sentuh 20.000 US dollar bayangin dari 700 ke 20.000 Oh semua orang berbondong-bondong ya berbondong-bondong trading in Bitcoin karena mereka pikir akan bisa naik lagi this is the next the next big thing ya kan ini 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 bisa menjadi sesuatu hal yang besar berikutnya wah semua orang trading Bitcoin ada juga juga banyak penambang-penambang Bitcoin ya kan resikonya kalau penambang Bitcoin itu cuman mereka cost of maintenance dia kos of alat ya laptop komputer apa segala macem listrik ya biaya listrik besar nah kalau resiko dari trader yang FOMO nih ikut-ikutan nih karena pikir ini bakal naik terus bakal naik terus nih itu adalah ya banyak kan Anda sudah dengar sendiri cerita-cerita Bitcoin di tahun 2017 akhir sampai 2018 itu coba anda searching ya di Google itu banyak sekali berita-berita orang rugi uang pensiunan nya ya kan pertabungan nya uang untuk nikah dimasukin semua di Bitcoin hancur seperti itu dan ujung-ujungnya juga sama nih kembali di mereka nyawa itu pokoknya yang trading trading begitu jelek dah di buku rata semua forex kena gold kena saham kena Oh enggak salah apa-apa kena gara-gara Bitcoin semua di buku rata cek pokoknya yang mencet-mencet itu yang ada grafiknya itu semua bullshit ala kenek man nih yang sama kayak orang lost di futures gold gitu kan gara-gara ikut dengan security ibaratnya sekuritas-sekuritas bukan sekuritas yaitu futures-futures yang ya itulah ya saya nggak mau ngomong mereknya ya ntar saya dituntut wah marketingnya luar biasa getol ngejar ya kan cepret los rugi banyak terus di buku rata semua Wah saham tua nggak bisa juga begitu ya mesti dilihat juga bidangnya Oke nah ini FOMO jadi banyak orang FOMO seperti itu ikut-ikutan ya dari 18.000 ya sebentar tertingginya di lap hampir 19.000 kemudian dalam beberapa bulan saja tidak Oh dua bulan saja dari hampir 19.000 dalam dua bulan turun sampai 5.920 gile bener berapa banyak tuh kemudian masih lanjut turun lagi di akhir mendekati akhir tahun 2019 eh 2018 menyentuh angka 3210 terendahnya luar biasa banyak orang stres seperti itu banyak sekali orang stres ya jadi seperti itu FOMO ya di segala bidang bisa terjadi ya dan yang terakhir juga sama nih terjadi nih di ISG seperti itu terjadi di ISG pada saat ISG di bulan Maret a Februari Maret jatuh gila-gilaan tepupuang terus saham yang lagi hype waktu itu adalah BBRI tiap hari beritanya adalah asing jual asing jual asing jual asing jual terciptakan ketakutan ketakutan Anda takut Wah ini jangan-jangan semua bank nih akan bernasib sama akan hancur nih Ung BUMN yang seperti itu kuatnya saja disokong oleh pemerintah dihancurin asing keluar nih dari market kita Wah kres nih bakal kres 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 ya itu FOMO juga ketakutan yang apa namanya ya kalau bisa dibilang ketakutan yang dirasuki oleh berbagai macam informasi yang masuk pada saat itu kalau yang tadi Bitcoin adalah optimisme yang dirasuki oleh banyaknya berita-berita yang dihembuskan pada saat itu Nah kalau BBRI ketakutan yang berlebihan karena tiap hari dicekokin nih asing keluar asing jual asing Hai haduh ya mungkin anda lihat cuplikan saya dengan eh apa IG live dengan CNBC dimana tepat pada tanggal 18 Mei BBRI close 2170 saya bilang tidak masalah BBRI turun bahkan kalau dia turun lebih dalam yang saya suka saya siap saya siap saya sudah ada posisi dan kalaupun dia turun lebih dalam saya akan senang karena saya bisa beli lagi seperti itu ada planning jadi nggak takut ya nggak ada istilah FOMO bagi saya dan hari 18 Mei itu sampai dengan pada tanggal 8 Juni jadi sekitar 20 hari BBRI sempat sentuh harga tertinggi 3370 itu naik kurang lebih lima puluhan persen jadi ibaratnya disitu pada banyak yang kecelek lah kalau bahasa jawanya itu terkecoh ya dengan berita-berita yang ada pada saat itu yang membuat psikologis trader menjadi tidak balance itu FOMO ya ketakutan yang berlebihan optimisme yang berlebihan takut ibaratnya takut nggak dapat peluang ini gitu kan sama seperti misalnya Anda punya suatu posisi beli di harga seribu Anda udah planning stop loss nya di harga 900 habis dibeli eh turun ke 950 belum kena stop loss stop loss nya 900 sekarang harganya 950 tapi karena Anda berbaca berita yang berkaitan dengan posisi Anda dimana beritanya jelek-jelek semua Oh Anda takut waduh ini gimana nih ah mending gua jual sekarang aja deh daripada nanti kena stop loss 900 kalau 950 sekarang saya bisa irit lossnya setelah di jual eh mantul ke seribu seratus 1200 itu FOMO juga kena FOMO jadi artinya psikologis yang bermain ketakutan optimisme yang berlebihan yang bermain disitu bukan logika bukan statistik bukan data bukan dan kalkulasi resiko nggak ada sama sekali itu jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari FOMO simple yang pertama Anda harus punya trading system trading system yang sudah teruji dengan keburukan market yang berbagai macam model ya big crash koreksi sehat ya kan setengah crash gitu teruji ya Anda harus punya trading system yang sudah teruji jadi bukan cuma Oh saya udah bisa nganalisa nganalisa sama membuat sebuah sistem itu berbeda kalau nganalisa itu cuma Anda baca apa yang grafik informasikan kepada Anda contoh Oh ini misalnya ya contoh ini ada resis di sini ini analisa tapi apa yang dilakukan oleh resis ini berapa datanya kalau breakout resis ini bisa di breakout datanya itu berapa kali menghasilkan profit berapa kali breakout nya false berapa kali kena stop loss winning ratio nya berapa payoff ratio nya berapa berapa konsep yang Anda punya itu apakah sudah dites atau belum kalau cuman Oh ini stokastiknya over so stokastik overbought MACD nya golden cross blablabla itu menganalisa bukan trading system trading system itu adalah Anda membuat sistem Anda akan baik jika stop loss jika TP jika update stop loss menjadi trailing stop jika ada kondisinya seperti apa kondisinya seperti apa kondisinya seperti apa itu sebuah konsep trading yang Anda tes dengan software chart yang memiliki backtester Anda tes hasilnya seperti apa profitnya berapa drawdown nya berapa ya kan losing streak loss beruntun berapa kali seperti itu ya itu sistem trading jadi bukan analisa kalau analisa itu cuma tarik-tarik garis baca indikator cerita apa itu analisa Anda harus punya sistem sehingga Anda tahu kapan mau beli kapan tidak beli kapan update stop loss itu semua serba sistematis jadi tidak ada lagi unsur feeling tidak ada lagi unsur ketakutan optimisme berlebihan gada Anda hanya menjadi seperti seorang robot yang menjalankan sistem yang sudah anda buat sendiri kasarnya sih kayak saya ngomong saya ini cuma kacung kacung itu ya apa yang diperintah yaitu yang dijalanin ini cuman kacung walaupun itu uang-uang saya tapi saya kalau trading saya kacung saya cuman jalanin perintah perintah yang dikeluarkan oleh hasil screener beli apa di harga berapa saya cuman tukang input order cukang ngitung di money management oh maksimal beli sekian lot input di auto order udah beres karena saya percaya dengan sistem trading yang sudah saya bangun yang sudah dites ya lalu cara berikutnya ya setelah Anda punya sistem trading nih disiplin patuh gunakan money management Anda udah punya trading sistem yang bagus tapi belinya ngasal-ngasalan oh Anda suka sama emiten A beli agak banyak oh Anda nggak suka sama emiten C belinya sedikit eh ternyata A kena stop loss C naik banyak rugi masih percuma win satu loss satu tapi hasilnya tidak nutupin loss gitu loh karena yang profit belinya dikit ya karena anda nggak suka ada unsur like or dislike masih di situ nggak pakai money management ya kan terus misalnya Oh lagi bullish nih pakai aja terus marginnya ya kan pakai terus margin lagi bulis kok bahaya ya Oh lagi beres nih tarik duit dulu deh eh ternyata Anda tarik duit pas lagi dekat bottom rebound kenceng Aduh Miss opportunity jadi money management juga perlu dijalani Anda udah punya sistem money management di jalanin kau usah pakai pilih pilih lagi ya seperti itu lalu yang berikutnya selalu input order dengan auto order jadi nggak ada lagi ceritanya pasar buka input order tak kata-kata lihat dulu runningnya seperti apa di awal-awal ah enggak 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 sebelum market buka Anda sudah input order pakai auto order contoh aja contoh sederhana aja contoh yang sederhana saja misalnya ada analisa bahwa Oh BBRI akan ke 5.000 misalnya ya misalnya BBRI akan ke 5.000 nih kalau pergerakannya begini bla 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 dan sekarang harganya masih di 3.300 misalnya ya kan Anda percaya dengan orang itu Anda ibaratnya tiba-tiba ada besikan setan Oh ya masuk akal juga bisa aja ke 5.000 gitu kan analisanya bagus gini-gini ya udah beli sekarang deh di 3.300 Teng itu nggak pakai auto order itu order standar aja order manual tetet enter baik dan tanpa peduli maksimal belinya harusnya berapa lot gak ada Oh nih olin aja nih gua percaya nih atau 50% porto 50% modal masuk semua jebret gitu ya ternyata turun 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 sedih dong kalau misalnya punya sistem Oh mau ke 5.000 ya kalau dia mau ke 5.000 kan otomatis berarti arusnya bisa harusnya jalannya itu ngelewatin 3.300 atau 3.400 deh ya kan sekarang harga 3.300 oke kalau dia mau ke 5.000 pasti melewatin 3.400 dong nggak mungkin ibaratnya hari ini 3.300 terus besok langsung 5.000 kan nggak mungkin ada prosesnya ya udah deh kalau memang itu benar saya pasang auto order aja beli kalau harga sentuh 3.400 beli di 3.400 maksimal 3.410 misalnya gitu input aja auto order setting aja sampai akhir bulan lah ternyata besok-besoknya nggak nyentuh 3.400 ya berarti Anda nggak beli barang itu yang dinamakan auto order ya input aja pakai auto order udah peres kalau nggak kesana ya udah lumayan ya kan irit daripada harus ngerasain floating loss seperti itu ya saya selalu pakai 90% semua order saya pakai auto order ya terutama stop loss 100% pakai auto order oke lalu ini yang saya juga lakukan saya tidak ikuti banyak grup chat enggak jadi di telegram saya itu ada dua ID yang satu khusus untuk grup chat-grup chat yang ada di seluruh Indonesia ya cuman untuk monitoring monitoring saja sedangkan yang satu khusus untuk saya pakai sehari-hari disana grup chatnya cuman ada grup chat untuk para alumni workshop trading kelas kemudian ada grup chat punya temen temen saya udah cuman ada dua atau tiga grup chat udah itu doang dan yang bukan milik saya saya hampir tidak pernah lihat gitu hampir saya tidak pernah baca jadi biasanya Android message-nya bisa sampai 10 ribuan karena saya malas itu noise banyak noise disana saya lebih baik chatting di grup alumni trading class sambil ibaratnya sharing-sharing apa segala macam yang ibaratnya supaya kita nggak terlalu banyak noise tidak terlalu banyak godaan tidak terlalu banyak bisikan-bisikan setan seperti itu jadi itulah cara supaya Anda tidak FOMO ya karena kalau FOMO ini aduh lebih banyak merugikan daripada benefitnya ya karena kalau kata orang sebagian besar ketakutan ketakutan-ketakutan manusia itu tidak akan terjadi katanya ya kan jadi kalau kita percaya dengan psikologis kita yang sedang terguncang biasanya hasilnya kurang kurang baik jadi ya itu tadi cara-cara-caranya supaya Anda tidak FOMO ya dan harus punya trading sistem sendiri itu yang terutama trading sistemnya yang simple-simple aja juga nggak perlu yang ribet-ribet contoh misalnya Anda trade tradingnya jangka jangka panjang ya contohnya jadi contoh doang Oh saya cuma mau beli perusahaan yang laba bersihnya bertumbuh setiap tahun kemudian dalam kondisi harga PBV nya sedang dibawa 0,5 misalnya gitu yaudah itu itu sistem itu sistem ya patuhi itu itu sistem nggak mau sistem trading itu gak penuh yang rumit-rumit Oke semoga bermanfaat thank you for watching selamat menikmati